Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia Para alim ulama dari berbagai ormas Islam Dan para tokoh agama Islam Yang saya hormati para pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia Para pimpinan dan anggota badan hisab dan rupiah Yang terhormat para undangan kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah Marilah bersama-sama kita memenjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bersama-sama menghadiri Sidang isbat penetapan awal bulan syawal 1433 Hijriya Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin sekalian sore tadi kita telah mengikuti secara seksama Paparan Bapak Cecep Nurwendaya MSI Dari Planetarium dan Observatorium Dan juga Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan Yang telah menguraikan posisi hilal Bukan saja dari Indonesia tetapi juga dari berbagai negara Kini kita akan memasuki sidang isbat Yang akan mendengarkan laporan-laporan dari para pelaku rupiah di berbagai titik Oleh karenanya marilah kita buka sidang isbat Awal syawal 1433 Hijriya ini Dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah Terima kasih Dengan demikian Makasih dan isbat penetapan awal syawal 1433 Hijriya Secara resmi Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Saudara sekalian Sebagaimana menjelang awal Ramadan 1433 Hijriya yang lalu Maka menjelang awal syawal ini Kementerian Agama memerintahkan semua kantor wilayah Dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Di seluruh Indonesia Untuk melakukan rupiah tulil hilal Dalam melaksanakan rupiah tersebut Kementerian Agama di daerah Melibatkan pengadilan agama Mahkamah Syariah Instansi terkait Ormas-ormas Islam Dan tokoh masyarakat setempat Untuk melakukan pengamatan hilal Di tempat-tempat yang strategis Di berbagai daerah di seluruh Indonesia Hasil hisap Maupun rupiah nanti Akan dilakukan oleh Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Saudara Dr. Haji Muhtar Ali M. HUM Saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporan Direktur Sanggama Islam dan Pembinaan Syariah pada sidang isbat awal syawal 1433 Hijriah. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para luta besar, negara sahabat, Ketua Komisi 8 DPR RRI, Ketua Majlis Ulama Indonesia. Pekerjaan pelaksana BOSCA ITB Bandung. Tiga, Insinyur Muhammad Musri, umur 43 tahun, pekerjaan tim hisap ruyat Wahdah Islamia, telah disumpah keabsahan ruyatnya oleh Hakim Pengenian Agama Makassar Nama Dokter Nes Muhammad Dahlan Esha. Demikian laporan kami dan terima kasih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Doktor Haji Mukhtar Ali, yang telah menyampaikan laporan ruyat dari beberapa titik di tanah air. Saudara sekalian, tadi secara astronomi telah dijelaskan bahwa tinggi hilal, jarak bulan dan matahari, umur hilal, termasuk umur hilal, telah menunjukkan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa hilal telah dapat dilihat dengan sangat jelas dan meyakinkan. Demikian juga menurut laporan berbagai tempat ruyat, baik dari pemerintah maupun dari ormas-ormas Islam, telah menyatakan bahwa hilal di atas batas kriteria imkanur ruyat. Dan kenyataan dilaporkan bahwa hilal bisa di ruyat, oleh karenanya 1 syawal 1433 hijriah, bertepatan pada hari Ahad 19 Agustus 2012 Masehi. Saudara sekalian, para ulama, para badan hisab ruyat, para pimpinan ormas yang saya muliakan, karena keterangan-keterangan yang telah disampaikan berdasarkan hisab maupun ruyat, tidak ada perbedaan, dan satu sama lain saling meyakinkan, tidak ada keraguan sedikitpun, maka izinkan, saya ingin meminta kepada para pimpinan ormas Islam, para peru'ia, agar bisa diberikan keleluasaan dalam bentuk tidak perlu adanya keterangan tambahan, yang berkaitan dengan penetapan 1 syawal 1433 hijriah, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, baik dari sisi hisab maupun ruyat, jatuh pada hari Ahad 19 Agustus 2012 Masehi. Apakah penyediaan penjelasan tambahan ini bisa kita setujui? terima kasih. Terima kasih. Dan dengan demikian, dengan diawali dengan ujapan bismillahirrahmanirrahim, sidang isbat, memutuskan, dan menetapkan, bahwa pada tanggal 1 syawal 1433 hijriah, bertepatan pada hari Ahad, tanggal 19 Agustus 2012 Masehi. silakan untuk penanda tanganan SK penetapan tanggal 1 syawal 1433 hijriah. selamat menikmati.